Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jawa Koek Jangan lupa like and subscribe channel Jawa Koek Kali ini saya akan menyampaikan cara install driver di Windows XP secara manual Oke, langsung saja kita sampaikan cara yang pertama Koneksikan laptop atau komputer kita ke internet via bluetooth Buka hotspot portable, langsung penambah hotspot via bluetooth Langsung saja buka di bluetooth, di komputer, langsung koneksikan Oke, sudah terbaca ya Langsung klik connect, oke Bluetooth sudah tersambung Koneksi internet 1 WPS, oke Cara yang kedua Buka Meepal Browser Untuk cara download Meepal Browser Ada di kolom deskripsi atau ada di video saya sebelumnya ya Di pojok gitu ya Oke Setelah terbuka Meepal Browser Langsung saja ke step selanjutnya Oke teman-teman Untuk step selanjutnya Kita buka device manager Ketik saja Windows plus R Windows plus R Lalu kita tulis Dev mgmt.msc Dev mgmt.msc Klik oke Sudah masuk ya ke device managernya Disitu terlihat ada banyak driver yang belum terinstall Jadi Masih tanda tanya drivernya ya teman-teman Saya akan update Saya akan install video controller Atau driver VGA nya ya Langsung aja di kanan Klik propertize Klik detail Pilih Adware IDS Ya teman-teman Ya kita copy dengan Control C ya Teman-teman Yang paling bawah aja ya Oke Selanjutnya Setelah kita copy Kita buka browser kembali Ya teman-teman Kita masuk ke Situs driver With.com Disitu Ada banyak sekali driver Dari zaman dulu ya Maksudnya Dari driver tipe-tipe lama Perangkat keras Tipe lama Sampai tipe yang paling baru Ada semua Di driver With.com ya teman-teman Langsung saja Pastikan di Kolom searching ya Kolom pencarian Di driver With.com ya Langsung pastikan Dengan control V Oke Kita cari driver Yang cocok Langsung keluar semua ya Kita cari sesuai dengan Tipe Komputer kita Atau laptop kita ya Kalau untuk Ya kita cari pelan-pelan Kira-kira cocok Nah ini Aspire 1690 Kita coba ya Langsung saja Download Driver tersebut ya Langsung download Now Jangan lupa Centang itunya ya Checkboxnya ya Amnot robot ya Jangan lupa ya teman-teman Setelah kita centang Oke ya ini loading nih Internetnya Apa Laptopnya Laptop jadul Jadi loading Mau lho Aduh Oke sabar ya teman-teman Nah kita Centang kita pilih ya Gambarnya yang sesuai ya Oke Langsung kita klik continue Oke Langsung save file Kita tunggu Proses downloadnya ya Ukur Ya udah selesai ya Proses downloadnya Langsung buka file nya Buat kita install ya Ini ekstrak file nya dulu Oke Kita ekstrak file Yang baru kita download ya File driver vga nya ya Kita ekstrak Oke Proses ekstrakting Oke teman-teman Oke Langsung kita buka setup Oke Ini proses instalasi driver vga nya ya teman-teman Kebetulan vga saya yang saya gunakan itu Arti radio vga nya ya teman-teman Oke Ini proses instalasinya Sabar teman-teman Ya Sudah ya Proses instalasi sudah selesai Oke Teman-teman Nah ini Klik down sign aja ya teman-teman Langsung kita close Oke Langsung Kita cek di device manager Oke Sudah terintal ya driver nya Kita harus Apa Restart Agar driver nya berjalan ya teman-teman Oke Kita langsung Restart pc kita Teman-teman Kita tunggu Ya sudah selesai ya Kita cek lagi Kita cek lagi Itu Driver nya sudah terinstall Dengan sempurna teman-teman Kita cek di Ati radio Ya teman-teman Ini driver nya sudah terinstall dengan sempurna Oke Untuk driver driver yang masih belum terinstall Gunakan cara yang sama ya teman-teman Gunakan cara yang sama Dan download yang sesuai Adware nya Sesuai perangkatnya ya teman-teman Nah yang untuk yang ini Kita Download sesuai cara yang tadi ya Yang saya kasih tau ke teman-teman ya Oke Jangan lupa ya teman-teman Like and subscribe Comment and kritikannya Ditunggu teman-teman Terima kasih Terima kasih Turan